Dari populasi kita PLT Bupati Berau Agustan Tomo bersama Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswah Yudi mengikuti rapat melalui video konferensi dengan Kementerian Dalam Negeri RI Tito Karnavian Dalam pembahasan ini, ada dua poin penting yang menjadi pembahasan yakni kesiapan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan PLT Bupati Berau Agustan Tomo mengatakan dari laporan Dinas Kesehatan Berau akan menerima 1.800 dosis vaksin dan diperuntukkan untuk nakes sesuai ketentuan pemerintah pusat Setiap nakes, rencananya akan mendapat dua dosis vaksin Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan pun sempat menyampaikan jika kemungkinan minggu ketiga Januari tahap satu vaksin di Kabupaten Berau tiba di lokasi Agustan Tomo menambahkan Kabupaten Berau akan menerima sebanyak 1.800 vaksin Itu berarti 900 sasaran penerima vaksin nantinya Karena satu orang akan dilakukan dua kali suntik Kalau yang vaksinasi tadi ya disampaikan tentang distribusi Baik vaksinasi yang akan diterima di Indonesia Maupun pendistribusiannya ke provinsi dan kabupaten kota Termasuk jadwal-jadwalnya Nah tadi juga sudah melapor ke saya, Kepala Dinas Kesehatan Ya insya Allah minggu ketiga Januari Tahap satu vaksin di Kabupaten Berau tiba Ya tadi sudah dilihatkan angkanya kita menerima 1.800 Kalau 1.800 itu berarti 900 Karena satu orang dua kali disuntik Jadi mungkin pertama tiba 900 Kemudian dua atau tiga minggu kemudian tiba lagi 900 Artinya 1.800 artinya juga untuk 900 orang Itu untuk di Kabupaten Berau Nah untuk yang protokol kesehatan Tadi disampaikan juga bahwa ya secara umum di Indonesia Masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan protokol kesehatan Sesuai ketentuan pemerintah pusat Untuk tahap pertama tenaga kesehatan atau NAKES Yang menjadi sasaran suntik vaksin COVID-19 Untuk menjawab keraguan masyarakat Kepala daerah dan beberapa unsur lainnya Seperti Forkopimda dan sebagainya Itu yang akan disuntik terlebih dahulu Untuk protokol kesehatan di Indonesia Masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi Dan melaksanakan tentang protokol kesehatan Diingatkan ke seluruh masyarakat Bahwa vaksin terbaik Sebelum kita benar-benar divaksin Adalah disiplin protokol kesehatan Tim Liputan, Brovision TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!